Iya, Long Weekend atau libur panjang pada awal Juni 2023 kali ini membuat lokasi wisata di kota Jakarta ramai dikunjungi. Salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Long Weekend seperti ini memang menjadi kesempatan untuk masyarakat melakukan kegiatan refreshing. Seperti saya, kali ini memanfaatkan hari libur untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Bisa dilihat di belakang, antrian untuk menaiki shuttle ini sudah padat dan juga cukup ramai ya. Karena memang di Taman Mini Indonesia ini semenjak direnovasi pada tahun 2020 lalu, ini kita tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk berkeliling. Jadi sudah disediakan shuttle-shuttle seperti ini untuk berkeliling dan mengantarkan Anda ke wisata-wisata yang ada di sini. Shuttle ini bisa digunakan secara gratis jika Anda sudah masuk di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dengan luas taman sekitar 150 hektare, penggunaan shuttle ini sangat membantu pengunjung untuk berkeliling Taman Mini. Taman ini diresmikan pada tahun 1975 dan dibangun sebagai miniatur Indonesia yang mewakili hazana pengetahuan, ragam seni, serta budaya dari seluruh provinsi di Indonesia. Mayoritas pengunjung yang datang pada libur panjang akhir pekan kali ini berasal dari Jabodetabek. Kalau kita dari Depok, dalam rangka liburan pastinya. Sama siapa aja di Moskobel? Dengan istri dan keluarga lainnya juga. Ya, ini gimana rasanya liburan di sini? Cukup menarik ya, cukup menarik. Ya, luar biasa. Meski sudah berdiri cukup lama, Taman ini memiliki banyak perubahan sejak dilakukannya renovasi pada 2022 lalu. Salah satu faktor masyarakat mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah pada long weekend ini karena ingin merasakan Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah baru. Banyak yang berubah sih dimulai dari jalur masuk ya. Jalur masuk, tiket masuk, semua jalurnya tuh berbeda. Biasanya kan, kalau ini kan terlalu banyak gedung-gedung ya, jadi kita bingung gitu loh. Masuk-masuk ke dalamnya tuh lewat mana, seperti apa, kayak gitu. Terus apalagi sekarang pembelian tiketnya itu kan kebanyakan udah gak tunai lagi, cashless kan, kioris. Dan kebetulan juga kan ibu-ibu gitu, susah gitu, kalau misalnya untuk membayar kioris, jadi harus bawa anak-anaknya, kayak gitu sih. Menurut Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, Claudia Ingkiriwang, jumlah pengunjung Taman Mini meningkat pada hari pertama long weekend dan diprediksi akan terus naik selama tiga hari ke depan. Terkait hal ini, pihak pengelola TMII sudah mempersiapkan agenda hiburan khusus bagi pengunjung TMII pada long weekend kali ini. Acara khusus kita di weekend ini lebih kayak entertainmentnya sih, jadi kita ada acara-acara kayak musik, terus pertunjukan budaya gitu ya. Itu di akhir hari, sore-sore itu ada gitu, itu seru banget sih. Buat anak-anak pasti akan pengalaman baru ya untuk melihat budaya, tapi secara dekat gitu kan, biasanya kan di panggung atau apa ini lebih dekat sih. Bayeritas pertunjukan seni, budaya, serta wahana di taman ini gratis jika Anda sudah membayar tiket masuk sebesar 25 ribu rupiah. Namun, jika Anda ingin menaiki wahana kereta gantung, harus membayar tiket tambahan sebesar 25 ribu rupiah lagi per orangnya. Jika bingung menghabiskan waktu libur selama long weekend, alternatif wisata di sekitaran Jakarta seperti Taman Mini Indonesia Indah ini bisa menjadi solusi menghabiskan waktu bersama kerabat dan keluarga. Selain harga yang cukup terjangkau, fasilitas seperti ini cocok untuk semua kategori usia. Aulia Wardani, Devi Fitriani, Jakarta